Pemerintah Kota Langsah melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM membuka pendaftaran seleksi penerimaan pegawai aparatur sipil negara untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024. Pendaftaran tersebut dibuka sejak 1 Oktober 2024 dan ditutup pada 20 Oktober 2024 mendatang. Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Kota Langsah Adi Suria menyebutkan alokasi formasi P3K tahun 2024 di lingkungan Pemko Langsah sebanyak 1.303 formasi dengan rincian tenaga guru 48 formasi, tenaga kesehatan 32 formasi, dan tenaga teknis 1.223 formasi. Adi menambahkan tenaga teknis ini nantinya akan ditempatkan sebagai tenaga administrasi, keuangan, hingga operator yang tersebar di seluruh UPD dan sekolah di lingkungan Pemko Langsah. Pemaskan P3K di Kota Langsah itu paling banyak dari jabatan teknis itu sebanyak 1.023 orang. Total seluruh formasi itu sebanyak 1.303 orang. Dan ada tiga kerja dari jabatan guru itu 48 formasi, jabatan tenaga kesehatan 32 formasi. Seperti diketahui persyaratan pendaftaran P3K berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024. Dari Langsah, Selina Vita melaporkan untuk Puja TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!